Terima kasih. 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 Baik. Terima kasih. 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 buku bobsadino bukunya bobsadino itu sejarah sejarah masuknya ayam ras ayam ras di Indonesia dulu katanya yang pertama bisnis ayam ras petelur itu bobsadino dia bawa yang ayam ras telur putih ya ayam ras telur putih awalnya orang Indonesia belum mau ya makan telur ayam ras kemudian bahwa beliau hanya menjual kepada orang-orang Belanda yang masih ada di Indonesia ya jadi beliau yang ada di Jakarta beliau jual ke orang-orang Belanda disitu banyak mereka langgarannya tipsnya adalah bagaimana caranya beliau itu menarik pelanggan orang-orang Belanda nah beliau taruh anggrek jadi setiap mereka memesanin itu bobsadino taruh itu anggrek karena anggrek itu sangat mahal ya kalau di Belanda kalau sedangkan di Indonesia ya baru-baru ini mahal kalau dulu kan enggak terlalu mahal dan juga tergantung jenis-jenis anggreknya seperti nah itu sekilas sejarah ya perkembangan ayam petelur nah oke kita lanjut nah ke kita sekarang masuk ke materi intinya ya ini adalah yang kita pelihara sekarang adalah ayam petelur komersial Highland Highland Brown nah pertumbuhan dan perkembangan ayam petelur nah pusatkan perhatian pada program pemeliharaan ayam darah untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya jadi kita harus fokus ya harus fokus kemudian prediktor terbaik performa masa bertelur di kemudian hari adalah berat badan dan jenis badan ayam darah pada saat mulai bertelur nah jadi yang menjadi pokok utama adalah bentuknya dan berat-berat badannya kelompok ayam darah yang memasuki masa produksi telur pada berat badan yang tepat ya sekitar 1,35 sampai 1,4 kg dengan keseragaman lebih tinggi dari 90% akan memberikan kinerja terbaik selama masa produksi nah itu jadi diharapkan keseragamannya itu 90% jadi kalau ada ayam 100 berarti minimal ada 90 ekor berat yang beratnya antara 1,35 sampai 1,4 kg jadi seperti itu sisanya mungkin bisa di bawahnya tuh nah itu yang akan memberikan performa terbaik jadi keseragamannya harus tinggi ya penting untuk mencapai target berat badan 6,12,18,24 dan 30 minggu untuk memastikan perkembangan optimal tubuh anak ayam jadi kita harus tahu targetnya pada saat umur 6,12,18,24 dan 30 minggu nah kita sekarang cek di tangga di umur ke 16 ya agar untuk memenuhi target di umur 18 seperti itu jadi disini per 4 minggu ya kira-kira di cek seperti itu peradaan 4 dan 6 minggu pada umur 1 sampai 2 minggu disarankan pencapaian berat badan mingguan masuk pada rang atas dari standar nah itu penting ya di umur 1 sampai 2 minggu untuk mencapai standar kalau boleh di atas standar hal ini untuk memastikan pembentukan otot kemudian kerangka tubuh dan perkembangan saluran pencapaian tubuh dengan baik hindari pertumbuhan berat badan yang berlebihan pada umur di atas 12 minggu untuk mencegah lemak yang berlebihan pada abdomen jadi lemak juga bisa mempengaruhi ya terhadap jadi terlalu kurus juga tidak bagus dan terlalu gemuk juga tidak bagus seperti itu kalau terlalu kurus akan memperlambat masa pemeliharaannya eh masa bertelurnya ya masa bertelurnya akan mundur nah masa bertelurnya akan mundur kalau dia terlalu gemuk juga bisa membahayakan juga ya bisa mengganggu produksi telur juga karena lemak-lemak yang ada di dalam abdomen tau abdomen ya di bagian perut ya di bagian perut ayam itu juga bisa nah tunda perubahan pakan jika berat badan unggas di bawah rata-rata atau memiliki keseragaman berat badan yang buruk jadi tunda dulu ya pertambahan berat badannya jika memang keseragamannya belum tercapai antisipasi kenaikan suhu lingkungan yang cepat dan sesuaikan pakan unggas ya nah stres panas juga ada ya jadi akan mempengaruhi terhadap konsumsi pakan dan performance periode stres memerlukan perubahan dalam formulasi pakan untuk memastikan asupan nutrisi yang tepat ya jadi kalau ada stres juga harus punya asupan nutrisi ya yang cukup kemudian meningkatkan serat pakan hingga 5-6% yang dimulai dengan pakan pertumbuhan dapat meningkatkan perkembangan dan kapasitas tembolok ampela dan usus nah ini adalah salah satu tabel ya tabel dan gambar bagaimana seharusnya bentuk tubuh ayam dan tubuh ototnya itu ya jadi kita bisa lakukan penilaian ya penilaian pada otot otot-otot ayam nah kita lihat disini kalau 0 dia jadi di bagian dada kita raba jadi dia sangat tipis sekali hanya ada di cekungan ini ya ada tipis sekali nah kalau nilainya 1 dia sudah agak rata ya sedikit ya sedikit dia sudah bukan hanya di cekungan tapi sudah mulai tapi belum sampai di ujungnya ya belum di ujung di ujung tulang ya di ujung tulang dadanya ini nah kalau dia 2 dia sudah mulai hampir sudah hampir memenuhi ke ujungnya tulang dada kalau nilainya 3 dia sangat kompak sudah ya kanan dan kirinya penuh terisi dengan otot nah ini caranya kita kita handling ayam dulu kita pegang dulu ayamnya di bagian sayap kita pegang dari belakang tangan kiri kita pegang kita pegang ayam itu tangan kiri kemudian kita pegang di bagian dada kita raba nah itu kita bisa melakukan penilaian ini angkanya 1 atau 2 atau 3 nah tentu yang paling bagus adalah 3 ya jadi itu kapan kita mulai menilai ya kita bisa dilihat disini jadi dia umur 5 sampai 10 minggu ya nilai otot dada yang ideal itu 1 sampai 2 jadi dia cukup disini ya nilainya itu umur 5 sampai 10 minggu kemudian 10 sampai 15 itu idealnya harusnya dia sudah pada nilai 2 jadi sudah ada pada hampir memenuhi ya hampir memenuhi otot ototnya hampir otot dada hampir memenuhi tulang dada hampir ke ujung tulang dada nah umur 20 sampai 30 minggu itu baiknya dia performan ototnya nilai otot dadanya itu 2 sampai 3 jadi sudah semakin berkembang ya ototnya jadi ototnya itu seakan sudah sudah apalagi di atas 25 minggu sudah harus memenuhi terhadap tulang dada nah ini rangka-rangka pada ayam tubuhnya ayam ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana ayam itu menghasilkan telur nah seperti itu jadi bukan hanya dia mampu menghasilkan telur tapi dia juga harus mampu melakukan perkembangan tubuhnya supaya tubuhnya mampu berkembang dengan baik sehingga ayam itu tetap sehat nah seperti itu nah ini adalah fase-fase pertumbuhannya ya fase minggu ranggas istilahnya ranggas pertama yaitu pada saat minggu pertama sampai kira-kira minggu kelima atau ke enam ya itu sistem kekebalan ya sistem kekebalan tubuhnya ya yang terbentuk nah itu kemudian pada saat umur 1 sampai 15 minggu ini mulai pertumbuhan kerangka pertumbuhan rangka dan tulang dan juga sedangkan umur 7 sampai kira-kira 17 minggu ini sudah mulai masa pertumbuhan otot nah masa pertumbuhan otot nah kapan dimulai nah ini kapan dimulai pertumbuhan reproduksinya jadi ada istilah pada ayam betina itu ada istilah dewasa kelamin dan dewasa tubuh nah kita harapkan dia dewasa tubuh dulu jadi dia pembentukan kerangka sampai sempurna di umur 15 minggu kemudian pertumbuhan ini pertumbuhan kekebalan tubuhnya dan pertumbuhan ototnya sempurna sampai 16 minggu ya kemudian setelah itu akan terjadi perkembangan ovarium ada yang tahu istilah ovarium ya betul ovarium itu adalah apa dia yang menghasilkan ofum atau sel sel telur kalau pada ayam disebut dengan follicle follicle itu yang menjadi kuning kuning telur dalam follicle itu ada yang namanya apa follicle ada yang namanya o ofum jadi di kuning telur itu ada yang namanya sel telur ya ya sinkron ya kemudian setelah itu terjadi perkembangan saluran reproduksi mulai dari apa ofidak itu saluran reproduksi ayam saluran telur itu ovarium kemudian infundibulum magnum ismus uterus vagina dan keloaka itu berkembang dia mulai dari umur berapa ini ya sekitaran umur 15 minggu itu ya 15 sampai 25 minggu dia akan sempurna kemudian setelah itu pada umur 17 minggu mulai perkembangan sel sel lemak nah jangan sampai di awal ini terjadi terlalu banyak perkembangan lem lemak itu akan mengurangi mengurangi apa mengurangi performance ayam nah kalau kita lihat kurva kalau kita lihat kurva jadi umur umur ayam itu berbanding lurus dengan berat berat badan jadi dia berat badan itu akan selalu naik setiap minggunya ini yang diharapkan sehingga dia akan mentok pada saat sekitar umur berapa ini 30 minggu 30 minggu nah seperti oke lanjut pertumbuhan berat badan konsumsi pakan dan keseragaman nah ini yang kita harus terjadi disini ya pantau berat badan setiap minggu dari minggu 0 sampai 30 jadi setiap minggu kita wajib melakukan penimbangan sebelum perubahan pakan yang dijadwalkan jadi sebelum melakukan perubahan pakan kita harus lakukan penimbangan evaluasi dulu kalau dia berat badannya belum memenuhi standar maka kita jangan dulu lakukan jangan dulu dilakukan ini perubahan pakan kalau dia sudah memenuhi standar bolehlah sesuai tanda jadwal kemudian penambahan berat badan dan keseragaman dapat terpengaruh akibat perubahan pakan yang tidak tepat penanganan unggas vaksinasi dan pemindahan unggas jadi itu jadi keseragaman itu sangat dipengaruhi oleh penanganan unggas yang tidak tepat nah kemudian dengan beberapa tanggal dengan beberapa tanggal penulis menyebabkan kisaran usia anak ayam yang berbeda secara negatif akan mempengaruhi keseragaman jadi kalau ayam tanggal tetasnya berbeda jadi ada yang ayam masuk tanggal 1 kemudian ada juga ayam masuk lagi tanggal 5 masuk lagi tanggal 10 nah itu akan sangat mempengaruhi terhadap keseragaman kalau bisa dia misalkan pelihara ayam seribu kalau bisa pada saat hari itu juga ayam seribu itu masuk supaya keseragamannya lebih mudah lebih mudah seragam kelompok unggas harus berada pada keseragaman 90% seperti yang disampaikan di awal tadi pada saat pemindahan ke kandang produksi selama proses pemindahan unggas dari kandang pertumbuhan ke kandang produksi ada kemungkinan penurunan berat badan yaitu wajar akan terjadi penurunan berat badan karena biasanya stress karena biasanya ayam yang biasa yang berkeliaran di bawah di lantai kemudian kita pindahkan ke kurungan atau ke kandang baterai yang cuma ukuran berapa cm itu ayam akan mengalami stress dan akan harus beradaptasi dengan tempat yang baru seperti itu timbang 100 unggas setiap minggu sampai usia 30 minggu jadi timbang untuk mencatat timbang masing-masingan ayam secara terpisah setelah usia 3 minggu menggunakan timbangan digital yang dapat menghitung keseragaman nah seperti itu oke nah targetnya kita umur ayamnya sekarang umur 16 minggu 16 minggu itu beratnya adalah 1370 konsumsi pakannya sehari adalah 77 37 kemudian konsumsi airnya adalah 136 mililiter per ekor per hari keseragamannya di atas 85% nah itu jadi diharapkan berat badannya itu adalah 1370 ya itu yang bisa membuat membuat produksi ayamnya nanti bagus oke next nah ini pemindahan ke kandang ayam produksi ya jadi kelompok unggas dapat dipindahkan ke fasilitas produksi pada usia 16 minggu atau setelah pemberian vaksin hidup terakhir jadi pada saat sekarang kita sudah bisa pindahkan ya sudah dipindahkan kemarin ayamnya nah bagaimana cara penahanannya kalau ayam ternyata seperti disampaikan tadi ada berat badannya yang masih di bawah standar di bawah 1300 maka harus kita pisahkan dan kita berikan nutrisi yang cukup ya dan yang lebih banyak ayam yang lebih besar kita pisahkan juga kita batasi pemberian pakannya ya sehingga dia tidak memiliki berat badan yang terlebihan nah itu kemupenendaan transfer pulet akan mengakibatkan kepadatan yang terlalu tinggi pada baterai grower dan dapat menurunkan keseragaman nah kalau kita terlambat ya memindahkan dari kandang pulet ke kandang ayam produksi sampai umur 18 minggu juga akan mempengaruhi terhadap keseragaman karena apa areanya semakin sempit seperti itu penting untuk diperhatikan agar kandang pertumbuhan dan kandang produksi memiliki sistem tempat pakan dan air yang sama untuk meminimalisir stres nah itu kalau sudah ada di kandang ayam produksi sistem pakan dan air minumnya harus dapat kesempatan yang sama setiap sex slip ya kalau ada jantan yang terslip harus disingkirkan sekitar 7 minggu pada saat pemindahan dan saat pemindahan jadi itu umur 7 dan saat pemindahan sudah harus dipisahkan perawatan pendukung untuk mengurangi stres seperti vitamin larut air probiotik dan vitamin C harus diberikan 3 hari sebelum dan 3 hari setelah pemindahan ya jadi H min 3 dan H plus 3 itu harus diberikan vitamin jadi sebanyak 6 hari kira-kira timbang sebelum proses pemindahan dan pantau penurunan berat badan selama pemindahan jadi itu ya jadi timbang dulu kemudian berapa dia berkurangnya nanti ya pantau konsumsi air perkelompok unggas sesering mungkin setelah pemindahan konsumsi air sebelum pemindahan harus tercapai dalam waktu 6 jam setelah pemindahan ke kandang produksi ya itu penting ya supaya tidak terjadi dehidrasi tingkatkan cahaya selama 3 hari setelah pemindahan sampai unggas menyesuaikan diri di lingkungan yang baru jadi pencahayaan ditambah sampai dia bisa beradaptasi jadi ditambahkan jam malam sekitar 2 jam seperti itu kemudian periksa kelompok unggas dan singkirkan bangkai ayam setiap hari jika ada ayam mati nah jika angka kematian melebihi 0,1% per minggu lakukan nekropsi apa nekropsi bedabang bedabangkai dan diagnostis lain untuk menentukan penyebab angka kematian tersebut nah kalau terjadi kematian yang tinggi maka harus dilakukan bedabangkai untuk tahu apa penyebab sebenarnya kematian ayam pindahkan unggas dengan cepat ke kandang produksi pindahkan semua unggas pada hari yang sama lakukan pemindahan di pagi hari agar unggas dapat tetap menjalani rutinitas sehari-hari dengan normal jadi jangan terlalu lama memindahkannya penanganan ayam ini cara penanganan ayamnya handling ini cara pegangnya jadi cara pegangnya itu ya tangan kiri pegang sayap dari arah belakang nah itu kemudian juga bisa juga dengan pegang kakinya dengan dua tangan bisa juga dengan dua kita tangan kanan pegang bagian dada kemudian tangan kiri pegang bagian kaki nah seperti itu jangan pegang lebih dari tiga ayam dalam satu tangan ya itu akan menyiksa ayam dan membuat bisa jadi ayam bisa cedera seperti itu kemudian penanganan ayam harus dengan hati-hati penanganan ayam yang tepat selama penimbangan berbadan pengambilan darah seleksi vaksinasi dan pemindahan akan mengurangi stres dan mencegah cedera nah itu ya jadi penanganan yang tepat yang halus yang hati-hati itu akan mengurangi stres dan mencegah cedera pegang ayam di kedua kaki atau kedua sayap ya kembalikan ungas pelan-pelan ke kandang atau baterai jadi ketika kalian akan vaksin akan menimbang harus pelan-pelan gunakan petugas berpengalaman yang telah dilatih mengenai prosedur penanganan ayam yang tepat nah itu kamu harus berlatih sampai kamu bisa benar-benar bisa dalam penanganan ayam terus amati ya tugas yang akan melaksanakan kegiatan penanganan penanganan masa transisi dari pertumbuhan ke puncak produksi telur ya ke produksi telur ya puncak produksi jadi masa transisinya itu mulai 16 minggu ini sudah ada mulai ayam sudah 17 ya mulai normalnya produksi telur harian ya ini di kurva yang hijau ini mulai di umur 18 minggu kemudian naik terus ya ini mulai 10% di umur 18 minggu kemudian naik di umur 19 minggu jadi 30% naik di umur berapa ini 21 minggu sudah 80% dan puncaknya itu sekitar 93% sudah mulai naik di umur 23 minggu kemudian puncak produksinya di umur 24 minggu itu sekitar 95% terus naik-naik kemudian perlahan turun di umur 36 minggu nah itu ya jadi berat telurnya juga begitu ya berat telur di awal minggu di umur 18 minggu dia berat telurnya pertama sekitar 50 gram kemudian naik-naik paling tingginya itu dimulai di umur berapa ini di umur 30 minggu kebelakang itu sudah lebih di atas 60 gram per butir seperti itu begitu juga dengan konsumsi pakan konsumsi pakan per hari umur 16 minggu dia masih berkisar sekitar 75 gram per ekor per hari kemudian naik-naik kemudian pada saat mencapai puncak produksi dia konsumsi pakannya sudah 110 gram per ekor per hari ya seperti itu nah berat badannya juga mulai naik-naik mulai dari berat badannya 1400 umur 16 minggu kemudian umur 18 18 minggu dia sudah di atas 1500 gitu nah seperti itu itu semuanya saling berkaitan jadi rasio menjelang puncak produksi ini ada pada umur 20 minggu ya umur 20 minggu sudah mulai persiapan dia nah rasio puncak produksi ini ada pada umur ya jadi ada perbedaan ya formulasikan perubahan konsumsi pakan kerap kali selama masa transisi sampai ke konsumsi pakan konsisten ya terjadi perubahan kalau masih umur 16 minggu ini bukan langsung ayam ayam langsung bukan langsung ayam bertelur dulu ya nah seperti itu oke next nah perilai rasio ya ransum ayam belum bertelur rencanakan pemberian pakan selama maksimum 10 sampai 14 hari sebelum mulai bertelur ya beri pakan ketika sebagian besar ayam darah menunjukkan jengger memerah ya beri pakan nah itu tandanya sudah jengger mulai merah penting untuk meningkatkan cadangan tulang medular mulai masukkan kalsium partikel besar dalam pakan prelayer jadi pakan prelayer itu sekitar 17 minggu sudah harus dimasukkan kalsium berhentikan pemberian pakan prelayer pada awal masa produksi ini masa transisi hindari berat badan yang berlebihan selama masa transisi pertambahan berat badan antara umur 18 sampai 25 minggu disarankan tidak lebih dari 22% hal-hal yang terjadi selama masa transisi meningkatnya produksi telur dengan cepat kemudian meningkatnya ukuran telur kemudian meningkatnya berat badan jadi selain ukuran telur yang meningkat tercapai produksi kemudian juga meningkatnya berat badan konsumsi pakan dapat meningkat lebih lambat selama masa transisi jadi konsumsi pakan dapat meningkat lebih lambat karena terjadi stres pada ayam dengan bobot di bawah standar ayam yang kecil pada kelompok yang kurang seragam dan pada suhu lingkungan yang tinggi konsumsi pakan dapat meningkat lebih lambat jadi konsumsi pakan bisa rendah jadi kalau terjadi keseragamannya yang kurang bagus keseragaman yang buruk akan memperpanjang masa transisi dan dapat mengakibatkan kunca produksi rendah dan kelangsungan produksi yang buruk jadi keseragaman yang buruk akan memperpanjang masa transisi dan dapat mengakibatkan puncak produksi rendah pantal konsumsi pakan dengan cermat selama masa transisi Dan sesuaikan konsentrasi nutrisi pakan berdasarkan konsumsi pakan aktual Rasio menjelang masa produksi, puncak produksi Formulasi untuk konsumsi pakan rendah 88-90 gram per hari per ekor Harus diberikan ketika kelompok gas memasuki masa produksi Untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lebih baik Jadi dia sudah semakin meningkat pakannya Pakan pre-pick diberikan saat produksi telur mencapai 1% Pakan pre-pick diberikan hingga konsumsi pakan mencapai 95 gram per ekor Pick ratio langsung, langsung puncak ya Picking ratio Langsung puncak ya, puncak produksi ini Unggas harus terus bertumbuh selama masa puncak Nutrisi yang buruk selama masa ini dapat menyebabkan penurunan berat badan dan tulang lunak Ya itu bisa membahayakan ya Itu kehidupannya dia Kemudian konsumsi pakan dapat berkurang jika ungas tidak terbiasa dengan kalsium Berpartikel ekstra besar seperti tidak menggunakan pakan pre-layer Pantau perkembangan tulang paha pada masa puncak produksi Ya ini bisa kamu download Memahami peran kerangka dalam produksi telur di highland.com Nah baik itu saja pertemuan kali ini Jadi sebentar kita akan praktek untuk evaluasi terutama penimbangan berat badan ya Penimbangan berat badannya Jadi kita akan lakukan penimbangan berat badan secara menyeluruh Bagaimana apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan penimbangan berat badan Baik Itu saja adik-adik sebelumnya Nah nanti kita akan Sebelum saya akhiri Kita akan lakukan tanya jawab dulu ya Terkait dengan materi ini Oke Siapa yang bisa menjawab Bagaimana jika berat badan yang itu Ternyata dia dibawa standar Tidak sama dengan yang lainnya Karena harus dinepung bibli atau pesan agama itu di atas 85% Bagaimana jika ayamnya itu lebih kecil dari standar Coba ayam misal Ya tapi bagaimana caranya Min Caranya Ayam yang berkurangan nutresi Dibisatkan Lalu dibanding nutresi yang lebih tinggi Dan misalnya juga lebih banyak Kemudian pada jam malam Jam 8 sampai jam 10 Terima kasih 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 Nah sekarang kalau air itu lebih standar, lebih besar dari standar Bagaimana cara menangannya supaya dia bersama dengan standar ini Jawab siapa yang bisa? Masalah, jawab gimana? Ayam yang di atas anggar, dua poinnya itu dikesatkan Kemudian ayam yang di atas anggar itu, papan dia itu dikulangi Sedangkan ayam yang dikulangi, ayam yang dikulangi itu makannya Ini agak ditambah Ya, dan juga bisa ditambahkan Dan juga harus ditambahkan, berapa? Dan badannya Ya, bisa kan juga ditambahkan, sayang Ya, jadi harus ditambahkan Baik Jadi harus diingat ya Itu jawabannya Baik, ada berbeda untuk saya? Baik, ada berbeda untuk saya Baik, ada berbeda untuk saya Baik, ada berbeda untuk kita Umur 16 minggu ya, umur 16 minggu kita akan penimbangan dan perpisahan, nama yang terlalu berat dan nama yang terlalu rendah. Baik, mari kita lakukan penimbangan. Selangi yang senangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya absen dulu. Selamat pagi, hadir Pak. Alpira, hadir. Susilawati, hadir. Dian, hadir. Kitri, hadir. 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 Kitri, hadir. 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 Rumah Hidayat, hadir. Afilianto, Tupardi, Resaliana, hadir. Hadir. Ahmad Iqsa, hadir. Ahmad Iqsa, hadir. Baik, sudah lengkap 14 orang. Baik, latihan. Kemudian, semuanya, sini. Batikan sini. Nah, alat yang akan kita simakkan pada hari ini adalah, pertama adalah timbangan digital, ya, timbangan duduk. Kemudian baki, kemudian alat tulis. Nah, caranya kita bagaimana? Pada saat umur 13 minggu ini, berat ayam itu adalah berapa? 1370 gram. Untuk beratnya pada masa, pada selain headline, ya. Baik, sekarang, ini ayam ada 97 ekor, ya. 97 ekor, setiap anak. Ayam yang masih kecil, yang di bawah standar, taruh di atas. Taruh di bawah atau di atas, ya? Yang di atas standar, di atas. Yang di bawah standar, di bawah. Oke? 7? 7. Baik, mulai dari... Mohamad Takwin. Silahkan timbang ayam mulai dari sana. Ambil dua-dua kotak. Nyalakan timbang setiap. Ambil. Iya, ayo, Min. Siapin. Dibantu Alvira. Alvira, belom Alvira. Alvira, sana lagi. Silahkan, ambil lagi. Ambil. Alvira. Tidak, jangan. Ambil lagi, ayo. Sama. Seribu... Nah, ditulis. Tulis-tulis. Bukunya, tulis. Sama. 1049. Seribu. 1049. Sama, di mana, Tuan? Seribu empat puluh. Hati-hati, Tuan, 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 Tuan. Jangan dilepas. Aspad. Ambil itu, ambil itu, ambil itu. Nah, ini di atas tukar berarti sama yang tadi. Ini di atas. Seribu lima ratus. Seribu lima ratus. Angga atas. Mana yang tadi? Astaghfirullahaladzim. Terima kasih. makanya perhatikan kalau saya ngomong kamu akan membotong dan ulang lihat tia, tia, tia tia, tia 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 Terima kasih. 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 ayam yang cantik diam ya diam udah satu satu tujuh selamat menikmati 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 selamat menikmati